Ini ada yang komentar juga Pak dari list ya Dari list Beliau sebenarnya menyampaikan informasi nih Sekedar info Tumpas rentenir di kalangan petani garam di Aceh Utara Ini laporan bisa kita bilang ya Pak Makanya seperti saya sampaikan tadi bahwa masyarakat memang sebenarnya cukup resah dengan rentenir Kemudian beliau menyampaikan selain marketing Jalur logistik juga harap dibantu oleh pemerintah Aceh Agar sampai barang ke konsumen Baik di Aceh maupun di luar Aceh Agar harga kompetitif bersaing dengan produk-produk lain di luar Aceh Ini lebih kepada Ini ya Pak Proses penjualan ya Agar membantu pedagang-pedagang kita juga Saya pernah apa ya Pernah menyampaikan begini Kita Saya pernah paca di Standi Kaya berapa ya 2 tahun yang lalu kalau gak salah saya Kentang kita Kentang teknon maksudnya kan Kentang teknon dan sesuatu itu kan ada marketnya di Malaysia Dan orang-orang Malaysia begitu yakin dengan produknya Aceh karena kita tidak menjelamnya dengan kotoran babi misalnya sebagainya Tidak sama ada yang ada di Medan Nah waktu itu saya baca di Sarembi Lalu Saya pikir saya begini Kenapa pemerintah dengan uang anggaran yang banyak menjadikan Juli Kabupaten Juli di Beren Sebenarnya di Kejamatan Juli di Beren Ya di Beren itu sebagai triangle marketing seru Aceh Saya pernah sarankan di sebuah seminar saya sampaikan Waktu misalnya masalah halal food Saya bilang begini Misalnya ada kentang Disortir disitu Jadi Juli dijadikan sebagai sentra untuk Penjualan Penjualan Ke Seru Aceh Kemudian Disediakan call story misalnya Sesuatu kamar segini Berapa itu kan Nyimpan sayur Sambil dibawa ke Malaysia itu Dibawa keruku misalnya Ya saya terbayang waktu itu masih keruku Apa kerunggu ku itu masih hidup Ya kan Bawa kelapa bawa semuanya itu Nah disitu masa itu ada sortir Sortir kentang Misalnya yang besar Yang kecil-kecil kan pakai Kayak orang dulu di Kalimantan Barat Sortir Iya Itu kan Jeruk kan ada yang masuk Ini berarti kecil masuk Jaminan Kualitasnya jaminan Nah ketika disitu sudah disortir Kembanyak sekali orang bekerja disitu kan Orang putus sekolah Orang apa kerja disitu Karena pekerjaan cuma nyoti Nah kemudian Nanti disitu akan hidup Trek-trek Ya kan Trek-trek sedang bawa Kentang bawa apa Kenapa lah pokoknya hasil pertanian itu ke bandar Aceh Karena dia di tengah-tengah Biron kan Atau bawa ke Aceh Timur Kelur semua Kemana-mana apa gitu Itu saya benar-benar yang jarangkan dari sebuah ini Nah dengan demikian Barang yang dihasilkan di Aceh Tengah itu Kualitas yang terjaga Karena ada call storage Lalu kemudian harganya bisa bersaing Karena kos dari teknolog dibawa ke Biron Dari Biron ke daerah ini Jauh lebih ringan Daripada barang-barang tomah atau apa Dibawa dari Medan kembali Saya sudah pernah sampaikan itu sebuah seminar kan Nah tapi Ya kita sebagai akademisi Hanya menyampaikan ide-ide bagaimana Nah tapi Eksekusinya kan tidak Kita punya kekuasaan kan Nah jadi misalnya kalau diminta bagaimana sebenarnya Kita akan buat lah Lebih itu kan Lebih bagus lagi itunya Baik Syirah Lalun Sudah panjang lebar kita bicara tentang Bagaimana Seorang akademisi Pak Zaki Puan Melihat riba Ini memang Salah satu penyebab Kemiskinan Yang terus menyebabkan kemiskinan di Aceh Jangan-jangan pak Yang dirilis BPS kemarin Ada kaitan dengan riba Saya kira Kalau menurut saya sendiri Perlu adanya di Aceh ini Kita tidak boleh hanya berpegang kepada model Perhitungan Kaya miskin itu Menurut Apa ya Menurut Yang sudah berlaku dalam ekonomi kompensional Ya kan Harus dibuat model baru Yang ada Syariah Itu sudah ada modelnya dibuat oleh Basis Nasional Yang perhitungannya Bukan hanya perhitungan masalah uang Masalah fisik Tapi kemiskinan kekayaan itu Bisa juga dinilai dari kekayaan hati Kekayaan materi Kekayaan itu Nah kalau kita lihat Aceh misalnya Seingat saya Kalau dipersenkan pun Hanya berapa persen orang Aceh yang tidak punya rumah Nah kan beda kemiskinan yang ada Kemudian kalau daerah-daerah tertentu di kita Ada punya sepeda motor Ada dua Ada satu Atau satu sepeda motor misalnya Nah kalau dibandingkan dengan pendapatan yang ada Yang mereka peroleh Nah kadang-kadang Kalau dianalogikan dengan 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 di Jawa Ya kan Berbeda kan Saya kira Sebagai daerah berlaku isyarat Islam Kita perlu merubah pola Kita tunjukkanlah isyihat kita Kita bukan bergagah-gagahan Tapi kita punya dasar berfikir Dengan isyihat bahwa daerah kita Begini-begini ya Kan tidak ada orang kita yang miskin Apa sampai tidur di bawah Di bawah jembatan Kolon jembatan Nah kemudian Saya melihat juga Ketika saya di Jakarta Selama kuliah Nah kalau anak-anak Aceh Yang kadang-kadang pergi ke Karena saya dekat dengan Pasar Minggu Waktu itu Mereka mau berjualan Sampai jual di K5 Atau apa ya Jual tomat Jual apa Pakai plastik gitu kan Jualan di apa Di Pasar Minggu Tapi kalau di Aceh Bumat demai Ya kan Kenapa gengsi kan Tapi kalau disana Mereka akan lapar Dan perut ini Setiap saat dia minta diisi Gak ada lagi yang halal Apapun terjadi kan Pokoknya nyopet Atau apa lah terjadi kan Begitulah kira-kiranya Karena ini kan Sudah sunatullah Jam 12.09.09 Harus diisi Ya kan Tapi kalau disini Kita gak punya apa-apa Masih ada sedara Paju rumpu sedara Minimal pemakan ada kan Nah jadi saya kira Kepada pemerintah juga Ya apa Bapak Beda misalnya Kan perlu merumuskan Model pembangunan Teori pembangunan yang Islam Sudah ada Modelnya yang di Apa Ukurannya Yang dibuat oleh Basnas Dan itu sudah berlaku Orang yang terserah sudah mengambilnya Konsepnya Konsepnya Konsep Konsep Islam Jadi ukurannya adalah Ukuran kemiskinan itu Menurut standar zakat Nah kan Ini standar zakat Siapa yang gak bisa bayar zakat Yang dianggap Kemudian fikir Miskin dan sebagainya Jadi dengan mekian Semuanya Kafah Islam kita Jadi bukan hanya Sekarang kan Memperhitungkan kemiskinan itu kan Pada teori nya banyak sekali Teori BPS Teori ini Teori itu kan Teori Amerika Teori besungan Jadi gak ada yang selesai Ya kan Saya kira perlu Bayar pada Paranya Pengembilikan itu Merumuskan itu Kan Ini ada yang bertanya Satu lagi nih pak Terakhir ya Kita sudah satu jam Sudah 60 menit Kita bicara pak Ini ada dari Winfik Fatul 5 Bagaimana menurut bapak Tentang filosofi Menuntaskan kemiskinan Bukanlah sebuah sikap amal Melainkan tindakan keadilan Dan pemenuhan hak asasi manusia Ya Saya setuju Karena dalam Islam Nah ini terkait dengan Dissertasi saya dulu Dalam Islam Dari konsep ekonomi itu ada tiga Konsumsi Produksi Distribusi Dan konsumsi Kalau ekonomi kapitalis Dia lebih mementingkan Kepada produksi Memproduksikan barang Atau jasa sebanyak mungkin Nah kan Sementara prinsip ekonomi Dan misalnya Distribusi Karena secara Islam Semua yang diciptakan oleh Allah ini Sudah cukup Tinggal Kenapa terjadi kesenangan itu Adalah karena Manajemen Distribusi Maka kenapa Hanya satu-satunya agama Yang pernah ada di dunia ini Hanya Islam lah Yang care Yang peduli kepada orang miskin Bagaimana harta Yang diperoleh oleh orang kaya itu Harus didistribusikan pada orang miskin Karena apa Karena sumber harta itu Bukan pada kita Harta itu Sudah disediakan oleh Allah Dalam bentuk Di dalam tanah Di atas tanah Atau di udara Kemudian bagaimana kita Berusaha Ya kan Memanagenya Memproduktifkannya Nah segala Di revolusi itu Karena sumber Utamanya itu dari Allah Maka tidak berhak Kita monopoli Sebagai contoh Jangan terlalu ilmiah Begini Misalnya air Ya kan Air Air itu Itu kan Sumber daya alam Disediakan Kita dekat dengan kurung Aceh Ketika orang tinggal dekat dengan kurung Aceh Airnya kan gratis Usaha dia cuma ngambil kurung Aceh Dekat serambi Dengan ambil Bawa jeregen Bapak kan Pakai Pakai Ada ekonomi kan Kecuali dia mau pakai listrik Nah itu Sementara Bagi orang-orang yang jauh Dengan sumber daya Air Itu air harus berdiri Harus dibeli ya pak Nah ketika dibeli Itu ada Cost produksi disitu Misalnya Aqua yang kita minum Karena sudah dalam kemasan ya pak Kemasan diolah semikian rupa kan Jadi ada cost disitu Ada ongkosnya Makan dijual Nah Lalu pertanyaan selanjutnya Air itu dari mana? Air itu kan sumber Yang diberikan oleh Allah Yang disebut dengan Dalam ekonomi Islam itu Wasilatul Hayya Ya kan Parasarana Dan sarana kehidupan Sejatiakan oleh Allah Air Udara Tanah Kemudian gunung Laut dan sebagainya Atau kita lihat lagi misalnya Apa ya Udara yang kita hirup Ya kan? Itu kan gratis Tapi ketika udara ini Sudah diolah Menjadi Sesuatu Di rumah sakit Itu kan Ongkosnya mahal kan? Kenapa mahal? Nah jadi Saya kira Itu panjang Pembahasannya Nanti suatu saat Insya Allah Kita kaji masa itu Bagiannya prinsip-prinsipnya Sehingga Dari dua hal Yang saya pakai tadi Insya Allah Ekonomi kapitalis Itu lebih Mempentingkan Kepada produksi Maka mereka Produksi Sebanyak mungkin barang Kemudian Mobil kita lihat kan Banyak-banyak kemewahannya Sebenarnya dalam Islam Itu lebih dipentingkan Pada distribusi Dua ayat Kaila yakuna Dulatan Baina Agniya Iminkum Hendalah harta itu Terdistribusi dengan baik Diantara manusia Karena harta itu Pada dasarnya Pada prinsipnya Itulah dari Allah SWT Yang harus memakan oleh Semua makhluk hidup Baik Syaralun Kita sudah mendengar Panjang lebar Tentang menarik ya Yang disampaikan Di bagian akhir Oleh Pak Zagifuad Kalau kapitalis itu Dia mengedepankan Produksi sebanyak-banyaknya Kemudian dijual Tapi kalau prinsip Dalam ekonomi Islam Bagaimana Pendistribusian harta itu Berhak kepada siapapun Karena semuanya Berasal dari Allah SWT Syaralun Kita sepakat dalam Podcast hari ini Bahwa Pemerintah Pemerintah ya Baik itu Pemerintah Aceh Ataupun Pemerintah Pusat Harus Benar-benar Melakukan Sebuah upaya Untuk Menghindari Masyarakat Dari Upaya Riba ya Pak Caranya Banyak yang sudah Sampaikan oleh Pak Zagifuad Salah satunya adalah Pemerintah sendiri Harus mencontoh Renternir Artinya Mereka harus Ada dan siap Kapanpun ketika masyarakat Butuh Dan ini menurut Pak Zagifuad Belum dilakukan oleh Pemerintah Seharusnya Yang di support itu Bukan hanya Usaha-usaha yang Besar Tapi juga Usaha-usaha yang kecil Baik Syederalun Kita akan jumpa Di lain kesempatan Bilahi Taufiq Wahidah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih